Al-Fatihah 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 beberapa masjid terutama di masjid-masjid orang-orang yang memang bukan dari kelompok ahli sunnah seperti kelompok as-sufiyah ataupun awam maka mereka melaksanakan sholat tarawih dan madhab mereka yang melaksanakan sholat tarawihnya 23 terbayang 23 rokaan selesai dalam waktu hanya 7 menit durasinya bahkan di YouTube ada durasinya tidak sampai kadang-kadang 10 menit ataupun kadang-kadang ada 14 menit alhasil terbayang bagaimana sempat jam ataupun 10 menit melaksanakan 23 rokaan dan jika antum lihat di YouTube maka imam ini bersama para santrinya dan sebagian awam bisa antum lihat bukanlah sholat tetapi senang aerobik tanpa musik maka dia bergerak dengan cepat bahkan Al-Fatihah dibaca satu nafas dan saya sampai sekarang belum pernah bisa jadi satu nafas Alhamdulillahirrahmanirrahim amin amin bacanya langsung pulhu Allah wahad atau pulang al-gubrabinas Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa sampai saya menyebutkannya sekarang bahkan mungkin para rapper di Amerika pun yang biasa membaca lagu-lagu yang cepat mungkin tidak bisa maka sangat cepat kemudian amin amin rupuk langsung Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar 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 berdiri lagi rokat kedua Bismillahirrahmanirrahim rapper saja tidak bisa maka di sini jelas sholat mereka tidak diterima karena tidak kumak nina apa yang dibaca bahkan Al-Fatihah yang disebutkan di dalam hadith yang mutafakun alaih dari Ubadah Ibn Samir la sholat taliman nam yakrah bi-fatihatil kitab tidak diterima sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihatul kitab ataupun umul kitab membaca Al-Fatihah makna dari ayat ini maknanya membaca dengan baik dan benar karena bisa jadi imam dan pengikutnya ini membaca Al-Fatihah namun satu nafas Alhamdulillahirrahmanirrahim tidak ada mudud dan tidak ada madarid lisukun tidak ada mad mad yang lain yang panjang seperti wala al-balin panjang maka diberikan hukum rata akhirnya dari segi mahridul huruf salah dari segi tajwid juga salah maka apa faedahnya sholat membaca Al-Fatihah dalam keadaan salah maka tidak diterima sholatnya di dalam hadith Ubadah Ibn Samir bagi mereka orang yang tidak membaca Al-Fatihah jika tidak dikatakan membaca apa? nah membaca seakan-akan tidak membaca karena tidak ada mad dan tidak ada hukum-hukum tajwid yang gunan maka seakan-akan tidak membaca semuanya salah apalagi rukum, sujud, iktidar, duduk di antara dua sujud semuanya cepat Allah Akbar, Allah Akbar Allah Akbar, Allah Akbar kalau dilihat maka seakan-akan mereka seperti senam, aerobik namun gerakannya bukan gerakan loncat kaki dan sebagainya tapi gerakan sholat dan pakaiannya tidak pakaian senam tetapi pakaian pakaian sarung, peci dan sebagainya maka tidak ada bedanya seperti itu maka hadith ini membantah dari orang-orang yang sholat ekspres selain dari mereka banyak juga orang-orang awam dan kita melihat di mana-mana di mana mereka melaksanakan sholat duhur seakan-akan kewajiban yang sangat besar 4 rokaan maka kita melihat sholatnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, selesai satu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dua rokaat maka kita melihat ya Allah orang ini sholat ekspres menggunakan bismalam super eksekutif maju terus kencang dan sebagainya apa yang terjadi 4 rokaat mungkin dalam waktu 2 menit ataupun 1 menit setengah maka gaspol walau halam tujuannya untuk apa dan ternyata kadang-kadang kebiasaan seperti kan mempersaksikan orang-orang yang memang sudah biasa seperti itu kemudian dia iltizam kadang-kadang setelah iltizam pun seperti itu cepat memang sudah terbiasa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan sebagainya hal hasil di dalam hadith ini bantahan kepada mereka orang-orang yang melaksanakan sholat tanpa tumat minah dan tumat minah adalah suatu syarat kemudian dilatih yang kita baca dari hadith yang tadi bahwa al-barra ibn azib mempersaksikan bagaimana rukunya nabi dan iktidaknya nabi bagaimana sujudnya nabi dan duduk di antara 2 sujud maka hadith ini pun dari maknanya bahwa panjangnya kira'ah dengan rukun-rukun itu hampir sama dari bacaan-bacaan adhkarnya sehingga sujudnya hampir sama dengan di antara 2 sujud dan rukunya hampir sama di antara iktidalnya maka disini diharapkan yang bisa kita ambil dari hadith ini diharapkan bagi setiap imam untuk mengetahui keadaannya jika dia rukun kira-kira dalam waktu setengah menit ataupun kurang ataupun lebih maka dia sujud pun seakan-akan seperti itu dan bangun dari sujudnya dan bangun dari rukunya hampir sama diusahakan seperti itu kenapa? karena ini adalah dari sunnah kemudian jika ada pertanyaan bagaimana dengan kira'ah terutama al-jahriyah terutama pada solat al-fajr yang mana dulu Nabi Muhammad SAW di solat al-fajr lebih memanjangkan daripada kira'ah yang lainnya lalu apakah sujudnya sama seperti kira'ahnya rukunya sama seperti kira'ahnya maka disini disebutkan oleh para ulama jika memang dia solat sendirian seperti tahajud maka tidak apa-apa namun jika dia solat berjamaah maka agar tidak memanjangkan jarak-jarak antara hukum seperti di dalam hadis yang telah terdahulu dimana Nabi Muhammad SAW jika kamu solat dan manusia solat di belakang kamu agar meringankan karena diantara mereka ada duha jatin dan ada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang marid dan ada orang-orang yang jompo maka disini tidak apa-apa untuk membaca surat agak sedikit panjang misalnya dalam keadaan 5 menit namun rukunya jangan sama 5 menit juga rukuh 5 menit sujud 5 menit apa yang dibaca agar sama tadi dengan kira'ahnya tadi 5 menit maka sujud pun 5 menit rukuh 5 menit berarti 1 ropaat berapa menit 20 menit 1 ropaat 1 ropaat 20 menit ropaat yang kedua 20 menit juga 2 ropaat 40 menit misalnya solat fajr 40 menit kita mulai jam 5 selesai 5.40 maka ini sangat panjang maka hadis di dalam mutafakun oleh yang terdahulu juga value of faith jika kamu menjadi iman agar memberikan kemudahan maka ini jawabannya pertanyaan tadi bagaimana jika dia membaca solat al-fajr agak panjang maka tidak apa-apa karena ada sunnah dulu nabi di saat solat al-fajr agak panjang membaca sampai beberapa puluh dari ayat al-quran maka disini apakah mengharuskan rukuhnya dan sujudnya panjang seperti bangunnya maka jika dia solat sendirian bagus namun jika dia solat berjamaah maka masuk kepada hadis-hadis tentang keharusan kita memberikan takfif untuk solat berjamaah kemudian juga pertanyaan di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan doa-doa mustajab itu di waktu tertentu seperti di saat sujud maka hal yutawin agar memanjangkan sujudnya maka memanjangkan sujud disini untuk memberikan doa dia panjang mungkin lima menit disujud tetapi rukuh tetapi tidak hanya satu menit apapun kurang maka bagaimana disini jawabannya sama jika dia solat sendirian maka pergunakanlah apa-apa yang ada petunjuk dalam keadaan memperpanjang bisa jadi dia dalam keadaan sujud menangis terseduh-seduh meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dan meminta agar dimasukkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka dan minta agar hutang-hutangnya yang melilitnya dibebaskan dan sebagainya maka sujudnya dia panjang bahkan menangis terseduh-seduh tidak apa-apa karena apa? karena dia solat sendirian namun jika solat bersama jamaah maka diharapkan sujudnya rukunya sama seperti hadis al-barak ibn azib disini bahwa dia mendapati kiamahu parakatahu fa'i'tidalahu ba'darukuhihi fa' sajadatahu fa'jalsatahu bayna sajadatain fa'jalsatahu fa'jalsatahu bayna taslim wal'insirof qoriban minas sawah mendekati persamaan sehingga yang ingin melaksanakan sujud yang panjang karena di dalam hadis bahwa ma'akroba bayna abd li robbihi hinas sujud tidaklah jarak yang paling dekat di saat seorang hamba dalam solat kepada robnya kecuali waktu sujud maka di beberapa hadis disebutkan agar memperpanjang sujudnya itu kapan akan lebih baik di saat sedang sholat sendiri sholat tahajud sholat duha sholat sholat sunnah padahal dengan jamanah maka diharapkan seperti hadis al-barra ibn azib karena tadi sebabnya adalah di hadis yang berkata pun alih yang banyak priwayatnya barang siapa yang sholat menjadi imam agar fal yukhofif agar meringankan dari para mahmud maka hadis ini memberikan kaedah kepada kita jika kita menjadi imam agar kita ini mawas diri tidak melaksanakan apa-apa yang dilaksanakan di dalam sunnah-sunnah tentang memperpanjang dan memperpanjang tidak karena di saat kita menjadi imam terbatasi dengan hadis-hadis fal yukhofif berang siapa yang menjadi imam agar meringankan karena di belakang kalian itu duhajatin wassa'im dan orang yang sakit wadulhajah orang-orang yang membutuhkan kepada hajat ingin cepat keluar maka disini agar imam sujudnya dan hukumnya dan iktidangnya hampir sama masalah memanjangkan dari sujud dan begitu pun ditasyahud dari sunnah juga melaksanakan tasyahud al-akhir untuk memberikan doa-doa seperti hadis-hadis yang dikuliduburin minas sholat dibaca di akhir dari sholat masuk kepada perkara ini diantaranya hadis mu'ad yang dikeluarkan ashabu sunan Abu Daud dan yang lainnya yang sangatnya sahih disahihkan oleh sahih kami mukbir di saat Nabi berkata kepada mu'ad dan janganlah kamu tinggalkan membaca apa membaca apa Allahumma akhir dari sholat berarti tasyahud tasyahud panjang na'am kapan tasyahud itu panjang bagusnya bagusnya pula di saat dia sholat sendiri bahkan meminta sambil menangis pun tidak apa-apa namun di saat menjadi imam panjang maka ditakutkan menjadi al-munafirin awas Nabi telah membantah mu'ad ibn Jabal di saat membaca surat al-Baqarah dan juga al-Imran di beberapa riwayat pada sholat malam ataupun sholat hadir diadukan oleh seorang sahabat yang sholat dengan mu'ad karena dia keluar dari jamaah sholat sendiri panjang sekali mu'ad membaca al-Baqarah dan di riwayat al-Imran padahal dia butuh untuk bekerja di beberapa riwayat sholat sholat khajar akhirnya dia butuh untuk mengairi kurma yang ada di Madinah ataupun sholat malam sudah capek badannya membaca surat al-Baqarah dan Ali Imran dan sholat di zaman dulu al-Atamah mu'ad sholat bersama Nabi terlebih dahulu dan sholat Atamah sekitar setengah sepuluh maka mu'ad sholat bersama Nabi dulu baru setelah itu dia pergi ke desanya menjadi imam maka kalau sholat dengan Nabi setengah sepuluh selesai jam sepuluh mita maka sholat dengan mereka sepuluh sampai jam berapa membaca al-Baqarah dan Ali Imran maka selesai jam berapa jam sebelas setengah dua belas dan pada saat itu kebanyakan manusia terutama di Madinah bekerja untuk mengairi sawah harus tidur dalam keadaan di awal malam karena nanti akan terlambat misalnya alhasil satu dari mereka keluar dari jamaah Mu'ad di saat keluar Mu'ad malah marah mengatakan kamu munafid keluar dari sholat akhirnya disampaikan kepada Nabi dan Nabi sangat marah bilang kepada Mu'ad dengan ucapan yang sangat keras Fartanun Fartanun Fartan Fartanun Anta Ya Mu'ad kamu membuat tidur menyebabkan di riwayat yang lain inna minal munafiri bahwa sungguhnya pada kita ini ada orang yang menjauhkan manusia dari ajaran Islam dari agama Islam atau dari manhajah di sunnah maka di dalam hadith ini sholat ibadah namun di saat melebihi perkara yang ekstrim membaca terlalu panjang itu pun menjadi fitnah dan jika kalian menjadi imam maka value khafif di hadith mu'ad itu pun agar membaca surat-surat yang pendek maka disini jelas bahwa seorang imam harus melihat bagaimana keadaan makmum maka jika dia melaksanakan perkara yang terlalu ekstrim sujudnya panjang karena doa dia sebutkan doa untuk dirinya doa untuk keluarganya bahkan doa untuk NKRI tercinta Allah menjaga wulatu amrina pemerintah kita dan menjaga kaum muslimin di Indonesia masuk juga mereka orang-orang yang terkena wahai Allah jagalah dan berikanlah rizki kepada mereka orang-orang yang terkena bencana semeru pada sujudnya atau pada tahiyat al-akhir mereka akhirnya setelah itu terlalu lama maka tidak ada yang sabar dari para makmum terutama sholat di masjid awam maka setelah itu para makmum menghadu kepada pengurus anak nanti lagi dikasih tahu jadwal ya kalau imam seperti ini anak gak mau sholat di belakang jadwal dia kapan jadwal dia maghrib dan isya maghrib dan isya aku sholat di masjid yang lain seperti itu akhirnya dan lebih munafirin lagi yang mengatakan kepada kaum muslimin kamu tidak boleh sholat di masjid ini dan tidak boleh belajar dengan saya padahal yang dikatakan itu ahli sunnah maka ini lebih munafirin lagi tidak boleh sholat di masjid ini di masjid imam sholat di sana dimana kalau sholat di sini sunnah dengan sunnah maka sholat di tempat lain di tempat awam maka mungkin dia akan bergabung dengan orang awam-awam dan akan terjauh dari ahli sunnah dan bahkan tidak boleh belajar dengan kami lalu belajar dengan siapa kalau di ma'ad mukbil al-wadi'i di daerah kita ini di damas raya dakwah sunnah hanya satu kalau kita ngelarang santri kita untuk tidak belajar dengan kami dan sholat di masjid kami berarti di masjid tetangga sana yang sururi ataupun rojali atau ada LDII akan menjadi huarij atau di seberang sana di kota baru dan seterusnya jamaat atau tablim maka kalau kita ekstrim seperti itu pun akan melarikan santri-santri ahli sunnah ataupun calon-calon da'i ahli sunnah ataupun orang-orang yang di lingkaran ahli sunnah akhirnya menjadi lari dari ahli sunnah itu sendiri maka tidaklah menjadi munafirin dalam berbagai bidang tidak menjadi orang itu lari dari agama islam dan dari manhaj yang harf ini maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari hadis al-barra'i kesimpulannya hadis ini memberikan karidah kepada kita untuk berpemakninah dan begitu pun antara rukun dengan rukun antara sujud dengan rukun dengan iktidal dengan bangun diantara dua sujud diusahakan sama maka tadi telah kita bahas bagaimana dengan hadis-hadis memanjangkan sujud dan memanjangkan tahiyyat al-akhir karena meminta doa padanya dan juga kiro'ah yang panjang maka kita katakan dipergunakan pada sholat malam sholat sunnah yang sendirian adapun di sholat berjamaah dia menjadi iman telah datang hadis-hadis agar kita tidak menjadi munafirin dan agar melaksanakan sholat dengan jamaah dalam keadaan ringkas dan singkat maka kita cukupkan kajian kita Allah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati